Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada mata kuliah data mining kali ini kita akan membahas mengenai time series forecasting Pengertian forecasting itu sendiri yaitu peramalan yang merupakan kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan data yang relevan pada masa sebelumnya Dari ramalan tersebut maka akan ditentukan hasil ramalannya Hasil ramalan itu sendiri adalah situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang Jadi berdasarkan data-data yang telah ada sehingga dapat diperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi pada masa mendatang Beberapa teknik peramalan itu sendiri terbagi menjadi tiga yaitu kualitatif, runut waktu dan casual Pada kualitatif terdapat metode delfi opini juri komposit serta survei pasar Runut waktu ini terdapat tiga bagian yaitu rata-rata bergerak eksponensial smoothing dan proyeksi trend Sedangkan casual itu terdapat dua bagian yaitu analisa, regresi, dan arima Penjelasan lebih mendetail mengenai teknik-teknik peramalan yang telah disebutkan sebelumnya yang pertama yaitu model kualitatif dimana model ini akan berupaya memasukkan faktor-faktor subjektif dalam model peramalan apabila data kualitatif yang akurat sulit diperoleh yang kedua model runut waktu atau time series dimana model ini akan berusaha untuk memprediksi masa depan menggunakan data-data yang telah tercatat sebelumnya Sedangkan yang terakhir yaitu model kasual model ini akan memasukkan dan menguji variable-variable yang akan mempengaruhi variable dependennya yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu model runut waktu atau time series time series itu sendiri merupakan data yang dikumpulkan jatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan periode waktunya ini dapat berbentuk tahun, kuartal, bulan, minggu, bahkan hari atau jam ini yang disebut dengan time series atau runut waktunya time series dianalisa untuk menemukan pola variasi masa lalu yang akan dipergunakan dalam memperkirakan nilai di masa mendatangnya sehingga dari pola-pola yang terbaca maka akan ditentukan bahwa perkiraan kira-kira nilai yang di masa mendatang ini seperti apa terdapat 4 pola komponen yang digunakan dalam time series ini yang pertama yaitu trend di mana kecenderungan arah data dalam jangka panjang berupa kenaikan maupun penurunan ini ditunjukkan pada gambar seperti berikutnya dapat berupa kenaikan atau penurunan sedangkan musiman atau seasonal pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu ini bisa kuartal, bulanan, mingguan, dan sebagainya ini gerakan musim atau seasonal movement pemodelannya seperti ini sedangkan siklus ini merupakan fluktuasi akibat perubahan kondisi yang terjadi dalam suatu masa atau waktu contohnya penggabarannya seperti berikut dan yang terakhir yaitu tak beraturan pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi beberapa contoh pola datanya yang pertama seperti pola trend ini biasanya contohnya seperti data harga suatu produk yang meningkat dari tahun ke tahun seperti harga tanah atau harga emas sedangkan pada pola musiman ini biasanya contohnya yaitu data produksi tanaman di mana tanaman akan dipanen setiap musimnya sedangkan pada siklus ini biasanya fluktuasi ekonomi jangka panjang yang berhubungan dengan siklus bisnis seperti penjualan mobil sedangkan data acak pola acak itu sendiri ini terjadi karena ada peristiwa yang tidak bisa diprediksi seperti saat ini ada pandemi covid-19 time series forecasting itu sendiri yaitu peramalan dari waktu merupakan salah satu teknik predictive analytic atau analytic predictive yang tertua metode ini bahkan sudah ada dan digunakan secara luas sebelum istilah predictive analytics itu sendiri diciptakan variable independent atau predictor tidak sepenuhnya diperlukan untuk peramalan direct waktu unvariant tetapi sangat disarankan untuk direct waktu multivarian beberapa metode time series forecasting yang pertama yaitu data driven method di mana pada metode ini tidak ada perbedaan antara predictor dengan target teknik seperti time series averaging atau smoothing dianggap pendekatan berbasis data untuk peramalan direct waktu sedangkan yang kedua yaitu model driven method metode ini mirip dengan model predictive konvensional yang memiliki variable independent dan dependent tetapi dengan twist variable independent saat ini data driven method yang pertama penjelasannya yaitu tidak ada perbedaan antara predictor dengan target yang kedua predictor itu sama dengan variable target itu sendiri metode-metode data driven antara lain knife forecasting simple averaging moving average weighted moving average yang terakhir yaitu exponential smoothing baik single, noble, maupun triple sedangkan model driven method itu sendiri yaitu waktu adalah predictor atau variable independent dan nilai direct waktu adalah variable dependent dalam pola globalnya parameter model akan dapat menangkap pola-pola maka prediksi untuk setiap langkah di masa depan dibuat dengan asumsi bahwa pola ini akan terulang metode-metode dalam model driven ini sendiri yaitu yang pertama linear regression polynomial regression linear regression with sessionality yang terakhir yaitu auto regression model dan arima sedangkan untuk mengukur ketepatan model yang dibuat itu terdapat beberapa metode di mana kita akan menggunakan yang pertama yaitu min square error atau mse di mana pengertiannya itu rata-rata jumlah kuadrat kesalahan peramalan rumusnya rumusnya dituliskan seperti berikut sedangkan yang berikutnya root mean square error atau rmse yaitu merupakan akar dari nilai hasil mse dirumuskan seperti berikut yang berikutnya yaitu main absolute percentage error atau mape pengertiannya yaitu rata-rata error nilai persentase dituliskan dengan rumus seperti berikut dan yang terakhir yaitu main absolute deviation atau MAD di mana pengukuran jumlah nilai absolute dibagi dengan jumlah periodenya perumusannya dituliskan seperti berikut pengukuran ketepatan model ini diperlukan untuk menentukan apakah hasil ramalan yang telah dibuat ini sudah baik atau belum baik untuk selanjutnya kita akan membahas salah satu metode dalam time series forecasting yaitu exponential smoothing exponential smoothing itu sendiri merupakan teknik penghalusan exponential yang merupakan teknik yang sederhana namun powerful metode ini memiliki performa yang bagus ada tas yang kuat pada analisa data metode exponential smoothing ini sendiri banyak dipergunakan dalam prediksi pasar, kedatangan wisatawan, analisa logistik pada ekonomi dan populasi dan lain sebagainya terdapat beberapa jenis algoritma exponential smoothing yang pertama yaitu single exponential smoothing yang kedua double atau hot exponential smoothing dan yang terakhir merupakan triple atau hot winter exponential smoothing kita akan membahas pada algoritma yang pertama yaitu single exponential smoothing single exponential smoothing ini dapat pula disebut sebagai simple exponential smoothing metode ini membutuhkan perhitungan yang sederhana dan metode ini dipergunakan untuk pola data selain siklus dan trend data untuk rumusnya dituliskan seperti berikut dimana s pada st merupakan nilai prediksi alpha merupakan nilai parameter penghalusan dengan rentang nilai 0-1 y t-1 yaitu nilai aktual pada data series s t-1 merupakan nilai penghalusannya yang berikutnya yaitu double exponential smoothing atau bisa disebut juga dengan hot exponential smoothing metode ini banyak dipergunakan dalam prediksi ekonomi dan banyak dan dapat mengantisipasi pola data yang bersifat trend dirumuskan seperti berikut dimana st dan dt merupakan penghalusan penghalusan level dan trend alpha dan beta merupakan parameter penghalusan dengan rentang nilai 0-1 yt adalah nilai aktual pada time series pada periode t yt pada k merupakan k step ahead forecast dan yang terakhirnya merupakan triple exponential smoothing atau dapat dikenal juga sebagai metode hot winter exponential smoothing metode ini dapat digunakan untuk data seasonal dan trend secara bersamaan metode ini memiliki dua model komputasi yang pertama yaitu additive model dan multiplicative model yang pertama ini additive model metode ini akan model ini akan mengkalkulasikan performa jika terdapat data yang fluktuatif sedangkan yang berikutnya model ini digunakan saat data menunjukkan variasi seasonal fluktuatif untuk rumusnya dapat dituliskan seperti berikut di mana l merupakan estimasi level yang dipengaruhi nilai alpha t merupakan estimasi trend yang dipengaruhi oleh nilai beta dan s merupakan estimasi seasonal yang dipengaruhi oleh nilai gamma p mempresentasikan periode sesional y adalah data aktual dan y kecil merupakan nilai forecast pada periode selanjutnya oke kita akan masuk dalam sebuah studi kasus di mana misalkan terdapat data seperti berikut terdapat data pada bulan pertama sampai bulan ke-16 dengan nilai data adalah seperti berikut lakukan perhitungan menggunakan metode single holds dan holds winter terhadap data di samping kita akan bahas dengan menggunakan metode yang pertama yaitu single exponential smoothing dalam perhitungan simple exponential smoothing ini pertama kali kita akan menentukan berapakan nilai alphanya semisal ditentukan nilai alphanya yaitu 0,681 selanjutnya untuk mendapatkan nilai prediksi yang pertama kita akan mengambilkan pada nilai aktual pada bulan yang pertama sehingga nilai prediksi yang pertama yaitu 162 selanjutnya kita akan menghitung untuk nilai prediksi yang kedua yaitu dengan rumus seperti berikut alpha dikalikan nilai aktual pada data yang kedua berarti 0,681 dikalikan 180 ditambah 1 dikurangi nilai alpha dikalikan nilai prediksi yang telah didapatkan sebelumnya sehingga hasilnya yaitu 172 sehingga hasilnya yaitu 172 oke untuk perhitungannya sehingga didapatkan nilai prediksinya yaitu seperti berikut sehingga pada bulan ke-17 didapatkan nilainya yaitu 257 selanjutnya kita akan melakukan penghitungan terhadap nilai error absolute error, absolute errornya, square error dan persentase error untuk perhitungan yang pertama pada baris yang pertama ini yaitu digunakan rumus seperti berikut untuk menghitung nilai error ini digunakan rumus yaitu 180 dikurangi 162 kemudian untuk absolute error prosesnya sama 180 dikurangi 162 tetapi diabsolutkan yang ketiga yaitu square error dimana 180 dikurangi 162 dipangkatkan 2 dengan yang terakhir yaitu percentage error dimana nilai 180 dikurangi 162 yang diabsolutkan dibagi 180 dikalikan 100% sehingga hasilnya seperti berikut dimana nilai errornya yaitu 18 absolute error 18 square errornya 324 dan persentase error 10% semua data akan dilakukan perhitungan untuk nilai error absolute, square dan persentase errornya sehingga hasil akhirnya yaitu seperti berikut data prediksi sudah didapatkan kemudian nilai error semua sudah didapatkan absolute, square dan persentase error sudah didapatkan maka selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk pengukuran error peramalannya yang pertama yaitu kita gunakan MAD yaitu dengan rumus sum absolute error dibagi data artinya disini absolute error jumlah absolute error ini akan dibagi dengan banyaknya data didapatkan nilainya seperti berikut 203 per 16 maka hasilnya adalah 12,69 yang berikutnya yaitu main square error dengan rumus sum square error hasil dari square error akan dicumulakan kemudian dibagi dengan banyak data 4267 dibagi 16 hasilnya adalah 267 yang terakhir yaitu MAP atau MAPE dengan rumus sum persentase error dibagi data dari total persentase error ini dibagi dengan banyak data yaitu seperti berikut 0,949 per 16 maka hasilnya adalah 0,059 oke berarti untuk perhitungan simple exponential smoothing ini sudah selesai kita akan masuk ke dalam penghitungan dalam hold exponential smoothing maka dalam perhitungan hold exponential smoothing ini kita akan melakukan perhitungan terhadap level serta trendnya sehingga dapat ditentukan nilai prediksinya kita akan menentukan terlebih dahulu untuk nilai alpha dan beta nya semisal nilai alpha adalah 0,501 dan beta nya yaitu 0,053 maka yang pertama tentukan nilai level berdasarkan nilai yang diambil dari data aktual yang pertama selanjutnya hitung trend dengan rumus seperti berikut 266 dikurangi 162 dibagi 16 dimana 266 ini didapatkan dari nilai terakhir dalam data aktual 266 dikurangi 162 dibagi 16 sehingga didapatkan hasilnya adalah yaitu 7 ini merupakan angka pembulatan oke jika sudah selesai maka yang berikutnya yaitu hitung untuk level pada baris kedua dengan rumus seperti berikut nilai nilai alpha dikalikan 180 ditambahkan 1 dikurangi nilai alpha dikalikan 162 dikali ditambah 7 maka hasilnya adalah 174 lalu yang berikutnya dilakukan yaitu menghitung nilai trend pada baris kedua dengan rumus nilai beta dikalikan 174 dikurangi 162 ditambahkan 1 dikurangi nilai beta dikalikan nilai trend maka didapatkan nilainya adalah 7 juga maka untuk hasil prediksinya didapatkan yaitu dengan menggunakan persamaan seperti berikut 162 ditambah 7 sehingga hasilnya adalah 169 proses ini akan terus berjalan sehingga didapatkan hasilnya seperti berikut nilai levelnya didapatkan nilai trend didapatkan pula maka pada bulan ke-17 hasil nilai prediksinya yaitu 263 disini sudah saya lakukan perhitungan terhadap nilai error absolute error square error dan persentase error maka untuk hasil pengukuran error peramalannya didapatkan bahwa nilai MED yaitu 10,44 MSE 192 MAPE 0,054 yang terakhir yaitu penghitungan Holtz-Winter Exponential Smoothing disini saya tentukan bahwa nilai alphanya yaitu 0,207 betanya 0,015 dan gamma 0,315 disini sudah saya lakukan penghitungan secara langsung untuk detail penghitungannya dapat dilihat dalam file penghitungan Holtz-Winter pada file Excel dimana pengukuran error peramalannya didapatkan MED 10,93 MSE 214 MAPE 0,054 dengan nilai prediksi pada bulan ke-17 yaitu 273 Maka dari hasil yang telah dilakukan untuk penghitungan single, double, dan triple exponential smoothing didapatkan tampilannya seperti berikut dari hasil pengukuran error peramalan ini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling terkecil yaitu didapatkan dalam double exponential smoothing atau Holtz exponential smoothing dimana nilai MED MSE serta MAPE yaitu jauh lebih kecil dibandingkan dengan single maupun triple exponential smoothing sehingga didapatkan hasil bahwa double exponential smoothing ini jauh lebih baik dibandingkan kedua metode yang telah dihitung proses dalam penghitungan ini tentu saja dipengaruhi oleh penentuan nilai alpha beta dan gamma sehingga kalian harus menentukan manakah nilai alpha beta dan gamma yang terbaik sehingga didapatkan pengukuran error peramalannya jauh lebih kecil semakin kecil nilai pengukuran error peramalannya maka hasil yang didapatkan akan semakin baik untuk hasil peramalannya baik sekian untuk materi exponential smoothing ini terima kasih semoga dapat dipahami terima kasih terima kasih Terima kasih.